Oh my God. Syedara Lun, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Biren, sejak selasa 18 Oktober 2022, mulai turun ke 17 kejamatan dan desa di Biren. Petugas melakukan verifikasi pengurus inti partai politik maupun partai politik lokal di tingkat Kopaten dan Kejamatan serta Sekretaria Parpol. Ada 9 Parnas dan 4 Parlog yang dilakukan verifikasi. Selain itu, KIP juga melakukan verifikasi ke anggotaan Parpol yang berjumlah 4.230 orang di 609 desa di Biren sebelum dikirim ke KPU Republik Indonesia. Di tengah hujan deras, tugas tersebut tetap harus tuntas dilaksanakan paling lambat 4 November 2022. Seperti pada Rabu 19 Oktober 2022, Biren diguyur hujan deras. Jejaran KIP tetap melakukan verifikasi ke desa-desa. Ketua KIP Biren, Agus Niespe, mengatakan petugas melakukan pencocokan data dalam SIPOL dengan data lapangan. Tim verifikasi akan melihat kesesuaian KTP dan KTA dengan data SIPOL. Apabila saat kunjungan lapangan banyak nama yang belum memenuhi syarat, KIP masih memberikan waktu perbaikan dengan menghadirkan anggota Parpol ke kantor untuk diverifikasi ulang. KIP Biren mengharapkan Parpol maupun anggota Parpol untuk membantu kelancaran verifikasi faktual ini. Baik dari kepengurusan Parpol di tingkat Kopaten, kejamatan maupun keanggotaan Parpol di masing-masing desa. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi Om TV.